Hai teman-teman, akhirnya ini kita mendengar berita yang saat mengejutkan dari CEO sebuah startup karya anak bangsa yang bergerak di bidang transportasi. Buat yang belum nonton, mari kita saksikan cuplikannya. Kami sedang meriset driverless Torjek. Ini seperti Google self-driving car tapi untuk ojek. Karena sebagai karya anak bangsa, kami ingin mempertahankan nilai lokal. Jadi, saat ini kami sudah memasang bermacam sensor di motor-motor Torjek. Sensor ini akan merekam perilaku berkendara para driver Torjek. Dari mulai cara mereka berkendara, melewati kubangan-kubangan, sampai teknik masuk ke salah-salah mobil pada saat macet. Data-data tersebut nantinya akan dianalisis dan diintegrasikan dengan artificial intelligence yang nantinya akan dipasang pada ojek-ojek di masa depan. Semoga inovasi ini dapat memajukan perekonomian bangsa dan... Salam Satu Trotelar. Wow, gue jadi mikir kalau nanti driverless Torjek ini benar-benar ada di jalanan, driver-driver ojeknya ngapain now? In case lo belum tahu, nggak sedikit profesi yang udah punah karena perkembangan teknologi. Sebelum ada radar, dulu ada orang yang kerjanya diem nungguin suara dari pesawat. Terus kalau main bowling, bakal ada orang yang ngatur-ngatur pinnya. Lo mau bangun pagi, tinggal pasang alarm di HP. Tapi, zaman dulu ada orang yang kerjanya jadi alarm. Bayangin lo tiap hari pagi-pagi dia harus keliling, ngetok-ngetok jenisnya, mungin orang. Tok-tok, woy bangun, woy bangun. Tapi, selain menghilangkan pekerjaan, perkembangan teknologi juga menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru. Misalnya, adanya smartphone dan tablet menciptakan profesi app developer. Udah gitu karena semua orang sekarang aktif di sosmed, maka perusahaan jadi butuh yang namanya social media manager. Kalau lo komplain tentang sesuatu, bakal langsung ada tuh yang nanggepin. Saat ini pun ada beberapa pekerjaan yang diperkirakan bakal hilang di masa depan. Kayak agen properti, agen travel, supir taksi, juga pilot. Tapi apa benar perkembangan teknologi seperti artificial intelligence ini bakalan menghilangkan profesi driver ojek? Menariknya, ada juga profesi yang pernah diramalkan bakal punah, tapi sampai sekarang masih bertahan. Misalnya, pandai besi, pengrajin sepatu, dan pengrajin-pengrajin lainnya. Barang yang diproduksi dengan sentuhan tangan dingin manusia memiliki kualitas dan nilai seni yang berbeda dari barang-barang yang diproduksi secara masal oleh mesin. Rupanya, high tech aja nggak cukup. Manusia butuh yang namanya high touch. Manusia butuh sentuhan personal. Ngobrol sama temen di Skype emang seru. Tapi tetap nggak ada yang bisa ngalahin ngobrol face to face, man. Face to face. Nah sekarang, kalau ada kecerdasan buatan yang bisa ngendarain motor dan nganterin penumpang selamat sampai tujuan. Apa mereka bisa dengerin curhatan para penumpang yang lagi patah hati? Apa mereka bisa berbagi pengalaman hidup dengan penumpang? Apa driver ojeknya bakal berhenti kalau penumpangnya diteriakin maling, maling, maling? Tahun 97, komputer buatan IBM bernama Deep Blue mengalahkan juara dunia catur Gary Kasparov. Tapi pada saat konferensi pers, justru Gary Kasparov yang kalah, yang memberikan sambutan. Karena apa? Karena Deep Blue nggak bisa ngomong. Dan kalau pun dia bisa ngomong, apa dia bakal meluapkan emosinya? Apa dia senang? Apa biasa aja? Aku rabat. Aku mengalahkan manusia dalam bermain catur. Karena aku sudah di program, aku senang. Kesimpulannya gini, perkembangan teknologi akan mempengaruhi jenis-jenis pekerjaan manusia. Ada yang hilang, ada yang baru. Kita nggak bisa meramalnya. Yang pasti, pekerjaan yang bertahan adalah pekerjaan yang memiliki sentuhan personal. Sekarang menurut lo gimana? Lo lebih suka dianterin sama mbak-mbak ojek? Apa dianterin sama robot? Share pendapat lo di komen. Thank you banget udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe channel kita, Hujan Tanda Tanya. Dimana kita bakal membahas pertanyaan-pertanyaan tren yang kadang bikin kita nggak bisa tidur di malam hari. Kalau lo juga kadang susah tidur dan punya pertanyaan-pertanyaan random, lo bisa tulisin di blog suami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Salaman!